Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 Celakalah kalian hai orang-orang munafik Lalu Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Para pemimpin Yahudi dan orang-orang farisi ini membuat bermacam-macam peraturan Seolah-olah mereka ini musah Dan tentu saja kalian diharapkan menuruti setiap keinginan mereka Mungkin tidak salah bila kalian melakukan apa yang mereka katakan Tetapi janganlah sekali-kali meniru perbuatan mereka Karena mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka wajibkan kepada kalian Mereka membebani kalian dengan tuntutan-tuntutan yang sangat berat Sedangkan mereka sendiri sama sekali tidak mau memenuhinya Segala perbuatan yang mereka lakukan hanya sekedar supaya dilihat orang Mereka berpura-pura suci dengan mengenakan pada lengan mereka Kotak doa berisi ayat-ayat kitab suci Dan dengan memperpanjang rumbai pada tepi jubah mereka Mereka senang duduk di tempat kehormatan Baik dalam perjamuan maupun dalam rumah ibadat Mereka senang sekali apabila dihormati di jalan raya dan dipanggil rabi atau tuan Janganlah kalian mau dipanggil orang dengan sebutan demikian Karena hanya Allah lah yang menjadi rabi kalian Sedangkan kalian ini semua sederajat sebagai saudara Jangan sekali-kali memanggil seorang pun di bumi ini Dengan sebutan Bapak Karena hanya Allah yang di surga yang patut menerima sebutan itu Dan jangan kalian mau dipertuan Karena hanya ada satu tuan Yaitu Mesias Semakin kalian merendahkan diri melayani orang lain Semakin besarlah kalian Supaya menjadi yang terbesar Hendaklah kalian menjadi pelayan Mereka yang menganggap dirinya besar akan kecewa dan akan direndahkan Tetapi mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan Celakalah kalian hai orang-orang farisi dan para pemimpin agama Kalian munafik Karena kalian tidak mau membiarkan orang lain masuk ke dalam kerajaan surga Dan kalian sendiri pun tidak mau masuk Kalian berpura-pura suci Dengan mengucapkan doa yang panjang di hadapan umum di jalan-jalan Padahal Dengan tipu muslihat kalian mengusir janda-janda dari rumah mereka Munafik benar kalian ini Celakalah kalian hai orang munafik Karena kalian bersusah payah mentobatkan satu orang Tetapi kemudian kalian menjadikan dia anak neraka Yang dua kali lebih jahat daripada kalian sendiri Pemimpin buta Celakalah kalian Karena menurut kalian Sumpah demi baik Allah Tidak berarti apa-apa dan boleh dilanggar Tetapi Sumpah demi emas yang ada dalam baik Allah Adalah sumpah yang mengikat Orang bodoh yang buta Mana lebih besar Emas atau baik Allah yang menyucikan emas itu Dan kalian mengatakan Bahwa sumpah demi mesbah Boleh dilanggar Tetapi Sumpah demi persembahan Yang di atas mesbah Adalah sumpah yang mengikat Orang buta kalian ini Mana yang lebih besar Persembahan yang di atas mesbah Atau mesbah itu sendiri Yang menyucikan persembahan itu Jika kalian bersumpah demi mesbah Maka kalian bersumpah demi mesbah itu Dan demi segala sesuatu yang ada di atasnya Dan jika kalian bersumpah demi baik Allah Maka kalian bersumpah demi rumah ibadat itu Dan demi Allah yang tinggal di dalamnya Dan jika kalian bersumpah demi surga Maka kalian bersumpah demi tahta Allah Dan demi Allah sendiri Celakalah kalian hai orang-orang farisi Dan para pemimpin agama Kalian munafik Karena kalian memberi persepuluhan Untuk setiap daun selasih Yang tumbuh di kebun kalian Tetapi Mengabaikan hal-hal yang lebih penting Keadilan Belas kasihan Dan iman Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan Tetapi kalian tidak boleh mengabaikan Hal-hal yang jauh lebih penting Pemimpin buta Kalian berusaha keras menyaring nyamuk Dari dalam minuman Tetapi Unta kalian telan Celakalah kalian Hai orang-orang farisi Dan para pemimpin agama Kalian munafik Kalian begitu teliti Membersihkan bagian luar dari cawan Tetapi bagian dalamnya Najis Karena pemerasan dan ketamakan Orang-orang farisi yang buta Pertama-tama bersihkanlah bagian dalam dari cawan itu Maka seluruh cawan itu Akan menjadi bersih Celakalah kalian Hai orang-orang farisi Dan para pemimpin agama Kalian seperti makam Yang kelihatan indah Tetapi di dalamnya Penuh dengan tulang-tulang orang mati Najis dan busuk Kalian berusaha Agar kelihatan seperti orang saleh Tetapi di balik jubah Yang nampaknya suci itu Terdapat hati yang dicemarkan Oleh segala macam Kemunafikan dan dosa Celakalah kalian Hai orang-orang farisi Dan para pemimpin agama Kalian munafik Karena kalian membangun Tugu-tugu peringatan Bagi para nabi Yang dibunuh oleh nenek moyang kalian Dan meletakkan karangan bunga Di atas kubur orang-orang saleh Yang mereka binasakan Serta berkata Seandainya kami hidup pada masa lalu Kami tentu tidak akan berbuat Seperti nenek moyang kami Dengan berkata demikian Kalian mengakui Bahwa kalian adalah Keturunan orang-orang jahat Kalian mengikuti jejak mereka Dan berbuat sama jahatnya Seperti mereka Hai ular Anak-anak ular beludak Bagaimana mungkin Kalian melepaskan diri Dari hukuman neraka Aku akan mengutus Kepada kalian Nabi-nabi Orang-orang bijaksana Dan penulis-penulis Yang diilhami Allah Tetapi beberapa dari mereka Ada yang akan kalian Cambuki di rumah ibadat Dan ada yang akan Kalian kejar-kejar Dari kota ke kota Dengan demikian Kalian akan menanggung Darah segala orang suci Yang dibunuh Mulai dari Habel Sampai kepada Zaharia Anak Berekhia Yang kalian bunuh Di antara mezbah Dan tempat kudus Dibait Allah Sesungguhnya lah Segala hukuman Yang sudah terkumpul Selama berabad-abad itu Akan ditanggungkan Ke atas angkatan ini Yerusalem Yerusalem Kota yang membunuh Para nabi Dan yang merajam Semua orang Yang diutus Allah Kepadanya Betapa seringnya Aku berhasrat Mengumpulkan Anak-anakmu Seperti seekor Induk ayam Mengumpulkan Anak-anaknya Di bawah sayapnya Tetapi Engkau tidak Mau membiarkan Aku melakukannya Dan sekarang Rumahmu Sudah ditinggalkan Kosong Dan terlantar Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Engkau tidak Akan melihat Aku lagi Sampai Engkau bersedia Menyambut dia Yang telah Diutus oleh Allah Kepadamu